Intro Inilah enam restoran terkenal tempat mafia makan dan dibunuh. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, kelompok organisasi kejahatan atau yang sering disebut sebagai mafia memenuhi hampir setiap kota di berbagai negara. Tempat berkumpul mereka atau yang sering disebut sebagai markas seringkali adalah restoran. Tidak cuma berkumpul dan makan, kejadian tragis juga sering terjadi di restoran yang menyebabkan kematian dari para anggota mafia ini. Inilah kisah para anggota mafia yang harus kehilangan nyawa di restoran favorit mereka. Yang pertama adalah Sparks Steakhouse. Restoran mewah dan berkelas di New York, salah satunya adalah Sparks Steakhouse yang dibuka sejak tahun 1966 dan masih beroperasi hingga saat ini. Restoran ini dulunya tempat makan favorit dari Gambino Family, kelompok mafia terbesar dan paling berkuasa di New York. Salah satu anggotanya, Paul Castellano yang sudah berusia 70 tahun dan pengawalnya yang baru saja keluar dari kantor pengacara yang lokasinya tepat di depan restoran Steak itu kena beberapa tembakan. Dia dan pengawalnya akhirnya meninggal tepat di depan restoran Sparks Steakhouse. Dan restoran ini pun banyak didatangi oleh turis untuk melihat langsung lokasi tempat anggota mafia dari Gambino terbunuh. Zoe and Mary's Italian American Restaurant Zoe and Mary adalah restoran khas Italia yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para anggota mafia di Brooklyn. Galante yang dikenal sebagai kepala anggota dari Bonino Family, sering terlibat dalam kasus pembunuhan dan perdagangan heroin. Pria berusia 69 tahun ini pun kemudian menjadi target dari mafia kelompok lainnya, terutama mafia-mafia yang bersaing dengannya. Di tahun 1979, Galante yang tengah berada di dalam restoran ditemani dua pengawalnya ditembak oleh tiga orang misterius hingga mereka semua meninggal. Foto kejadian yang tersebar luas memperlihatkan Galante yang tersungkur di lantai restoran dengan rokok yang masih di mulutnya. Giuseppe adalah bos mafia yang paling besar di kota Itali di tahun 1992. Pada tahun 1933, bos mafia yang memiliki sembilan anak ini tengah berada di restoran favoritnya Nuova Villa Tamaro Restoran di Coney Island. Ia saat itu sedang menikmati minuman sambil bermain kartu bersama temannya. Tak berapa lama, dua saingan dari kelompok mafia lain datang dan membunuhnya. Dalam foto kematiannya, terlihat masirnya tersungkur bersimbah darah dengan kapak yang menancap di tangan kanannya. Yang keempat adalah Umberto's Klaim House. Restoran Umberto's Klaim House berada di Manhattan, New York. Pembunuhan di restoran ini terjadi suatu hari di tahun 1972 yang menimpa anggota mafia bernama Zoe Gelo yang berusia 43 tahun dan baru menikah selama 3 minggu. Saat itu, Joe dengan adik perempuannya dan istrinya dan putrinya bersama 3 pengelola tengah makan di restoran itu memesan udang dan salad. Ketika tengah asik makan, ada orang misterius yang mulai mengeluarkan tembakan. Akhirnya beku tembakan itu mengenai tubuh Joe sehingga ia langsung tersungkur dengan darah segar yang mengelihir di sana. Kita beralih ke Neapolitan Noodle Restoran. Empat bulan sesudah kejadian yang menimpa Zoe Gelo, kasus pembunuhan yang menimpa anggota mafia kembali terjadi. Kali ini di restoran Neapolitan Noodle di New York. Dikabarkan kasus pembunuhan ini merupakan aksi balas dendam dari kematian Zoe Gelo yang mati ditembak di restoran Umberto. Saat itu, dua anggota mafia tengah berada di bar restoran bersama dua temannya yang lain. Sayang kursi yang mereka tempati merupakan kursi milik anggota mafia lainnya yang berhubungan erat dengan mafia Zoe Gelo. Setelah itu, seorang pria misterius yang disewa dari Las Vegas langsung membunuh orang-orang yang berada di kursi itu. Kasus ini bisa dibilang pembunuhan yang salah sasaran dan mungkin menimbulkan konflik antar kelompok mafia. Dan yang terakhir adalah Raus Restoran. Salah satu wilayah yang paling terkenal sebagai sarang mafia berada di Harley Timur, tempat berdirinya Raus Restoran sejak tahun 1896. Di tahun 2003, Raus Restoran pernah menggelar pertunjukan musik Broadway. Acara ini kerap dihadiri oleh anggota mafia senior. Kala itu, seorang anggota mafia bernama Albert Sirseli sekaligus kritikus musik mengeluh karena suara penyanyi yang tampil jelek. Merasa terganggu dengan perilaku tak sopan Sirseli, akhirnya seorang pengunjung lainnya menembak Sirseli tepat di bagian belakang kepalanya setelah sempat beradu argumen. Meski sudah menjadi tempat pembunuhan, hingga Sani Raus Restoran tetap beramai dengan pengunjung.